Hai Sobat Jem, welcome to Jem Scope Kalau menjadi seorang musisi, pastinya harus mempunyai karya yang berkelanjutan dong Mengeluarkan single dan album secara rutin, tentunya merupakan hal yang wajar bagi seorang musisi Namun apa jadinya? Jika musisi bisa terkenal dan sukses hanya karena satu lagu, lalu setelah itu dia hilang bagaikan betulan bumi Nah, musisi-musisi seperti itu dijuluki sebagai musisi One Hit Wonder Pada episode kali ini, gue akan berbicara tentang musisi-musisi yang dijuluki One Hit Wonder Karena mereka hanya terkenal dan sukses berkat satu lagu So, tanpa basi-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Carly Rae Jepsen Gue kutip dari IDN Times, sudah ditonton di Youtube lebih dari 1 miliar kali Call Me Maybe adalah lagu yang melambungkan nama Carly Rae Jepsen Lagu ini dirilis di Kanada pada tahun 2011 di bulan September Dan kemudian di AS itu pada tahun 2012 di bulan Maret Dan sempat menduduki peringkat satu di seluruh dunia Wow! Lagu ini menarik karena memiliki ritme yang upbeat Dan juga video musik yang bercerita tentang seorang perempuan yang mengejar pria cuy Ironisnya, setelah kesuksesan lagu ini Nama Carly Rae Jepsen tidak pernah terdengar lagi Ada apa? Ada apa? Ada apa? Gue kutip dari berita tagar Sebetulnya setelah 3 tahun hit Call Me Maybe ini keluar Carly ini merilis album yang judulnya Emotion Tapi boro-boro akan sesukses Call Me Maybe Gak ada satupun karya lanjutan dari si Carly ini Yang bisa menyusul kesuksesan Call Me Maybe Faktanya adalah, masih gue kutip dari berita tagar Call Me Maybe ini terjual sebanyak 18 juta kopi men Dan lagu ini mendapat 2 nomini Grammy Awards di tahun 2013 Sebagai Song of the Year versi MTV Dan juga video klip lagu ini telah ditonton sebanyak 7 rutas 700 juta kali di Youtube cuy Oke, masih gue kutip dari berita tagar Sebetulnya selama ini nama Carly Rae Jepsen ini Gak bener-bener menghilang ya Artinya dia gak bener-bener pensiun dari dunia musik Nah, dia memilih untuk menjauhi hingar-bingar dunia pop dan dunia kepopularitasan yang dia miliki cuy Jadi sebenernya dia gak mau kayak Cinderella di panggung teater Broadway cuy Artinya semua mata tertuju sama dia Dan dia juga bilang Berbagai tekanan muncul tanpa bisa dikendalikan Bener-bener bikin gila Nah, tuh Jadi ketauan ya alesannya kenapa si Carly Rae Jepsen ini Sekarang kayak gak keliatan di dunia musik Ya mungkin sebenernya karena Mungkin ya Karena dia gak bisa terkenal lagi Terus mungkin ini cuman alesan dia aja yang memilih untuk Ah, udah lah gue cabut aja dari dunia kepopularitasnya Gimana menurut kalian? Comment di bawah Next, Gauthier Penyanyi berdaerah campuran Australia dan Belgia ini Dijuluki sebagai artis atau musisi yang one hit wonder Berkat lagunya yang berjudul Somebody that I used to know Somebody that I used to know Ya, single hitnya ini sungguh terkenal di seluruh dunia Bahkan sempet menduduki peringkat nomor 1 di chart Billboard 100 Gue kutip dari NME.com Terkait hal one hit wonder Sebenernya dia bilang Dia gak peduli tuh Apa kata orang-orang tentang dirinya Kalau dia adalah one hit wonder Jadi dia bilang If I was to become a one hit wonder I'd be in some good company Ya intinya sih Sebetulnya dia gak peduli-peduli amat sih Apa kata omongan orang Kemudian Gauthier juga bilang Menggemar dia yang asli nih ya Pasti gak akan bilang Dia adalah artis atau penyanyi one hit wonder Kenapa? Karena sebetulnya Somebody that I used to know ini Adalah lagu dia di album ketiganya Nah, gue kutip dari Discogs Sebetulnya Gauthier ini telah memiliki lima album cuy Tapi faktanya adalah Dia hanya terkenal Karena lagunya yang berjudul Somebody that I used to know Gimana menurut kalian? Comment di bawah Next Passenger Passenger terkenal lewat lagunya yang berjudul Let her go Nah, udah lah Lo udah pasti tau lah lagu itu cuy Gue kutip dari IDN Times Setelah lagu ini rilis Video clip lagu ini Telah ditonton sebanyak 2,2 miliar kali di Youtube Miliar bos Bener gak sih? Ya, lagu ini dirilis pada tahun 2012 Meskipun pada waktu itu Lagu ini tuh gak berhasil Untuk menduduki tangga nada di berbagai negara Tapi lagu ini menurut gue tuh Enak cuy Ya gak sih? Apa karena lagu ini sering diputer di radio ya? Dimana-mana ya? Gue kutip dari Spindity Passenger adalah nama panggung untuk Michael Rosenberg Passenger ini Mendapat jelukan artis one hit wonder Karena karya-karyanya yang selain let her go Gak bisa menyaingi kesuksesan let her go Padahal gue kutip dari Passenger Music Doi ini punya 13 album loh Albumnya gak sedikit kan men? Tapi kenapa dia hanya terkenal di lagu let her go? Kenapa cuy? Ada yang bisa tau gak? Ada yang tau gak alasannya? Komen di bawah coba Penyanyi atau musisi one hit wonder berikutnya Datang dari Indonesia Yaitu Kuburan Band ini muncul di tahun 2011 dengan konsep komedi Ciri khas band kuburan adalah seluruh personilnya kalo manggung pake make art Ya kurang lebih mirip kayak kiss lah ya Tapi lu jangan ketipu sama tampilannya cuy Lirik-lirik di lagu-lagu mereka itu super kocak Gue kutip dari Pop Bella Band kuburan ini dulu sempet fenomenal cuy Berkat singlenya yang berjudul Lupa-Lupa Ingat Kenapa Lupa-Lupa Ingat bisa jadi fenomenal? Menurut gue Karena nadanya itu ear catchy Udah gitu liriknya simple banget Chord-chordnya juga di lagu itu simple banget Jadi bikin lagu itu tuh ear warm gitu ya Alias bisa ternyanyi yang terus di kepala kita Ditambah dandanan si personilnya ini ngehe banget sih Tapi sayangnya band kuburan ini cuma terkenal lewat lagu Lupa-Lupa Ingat Padahal setelah lagu Lupa-Lupa Ingat ini Mereka sempet ngeluarin single juga Yang judulnya Saredona Ini gak kalah komedi cuy dari lagu Lupa-Lupa Ingat Asli kocak banget lu bisa tonton videonya dan lagunya di Youtube ya Dan belum lama ini cuy Ini di tahun 2020 di bulan September Kuburan ngeluarin single baru Yang judulnya Wifi Gue kutip dari Liputan 6 Jadi bertempatan dengan momen ulang tahun mereka yang ke-19 Mereka tuh merilis lagu yang judulnya Wifi Sebagai bentuk respon WFH di kala pandemi Menurut mereka Internet sudah menjadi kebutuhan yang paling mendasar di era pandemi ini Maka dari itu Single Wifi dari band kuburan ini dirasa sangat relevan untuk kehidupan orang sehari-hari Dimana banyak orang yang fakir Wifi Yang artinya banyak orang berbondong-bondong berburu Wifi gratis Supaya bisa tetap terkoneksi dengan dunia luar Baik itu untuk pekerjaan, sekolah, ataupun sosial media Nah manajemen kuburan ini bilang Wifi adalah sosok makhluk halus yang sering diincar untuk koneksi internet Tidak sedikit pula orang-orang sengaja untuk berburu Wifi demi internet gratisan Seperti di area publik, mall, cafe, bahkan minta koneksi internet tetangga sebelah Sehingga berkembanglah istilah 4 sehat, 5 Wifi Jadi menurut gue sebetulnya kuburan ini konsisten cuy dalam mengeluarkan single Biarpun karyanya yang paling terkenal cuma lagunya berjudul lupa-lupa ingat Tapi secara musikal skill mereka ini gak sembarangan cuy Kalo lu gak percaya lu bisa dengerin lagu mereka di Youtube Coba deh gue jamin lu akan kayak setelah mengulik kayak Ini orang gak sembarangan ya Biarpun liriknya komedi gitu ya Tapi cukup menghibur dan juga kualitas musiknya top Keren kuburan Musisi One Hit Wonder berikutnya ada Sinden Tosca Masih inget gak sama lagu ini? Persahabatan bagai kepompong Mengubah ulat menjadi bulu-bulu Krik, krik, krik Masukin lagian Ya, judul lagu itu adalah Kepompong yang dinyanyikan oleh Sinden Tosca Gue kutip dari kapan lagi? Sinden Tosca adalah nama ngetop dari Jalu Hikmat Fitriadi Jadi Bang Jalu ini adalah seorang musisi independen yang berasal dari kota Bandung Pompong adalah single yang dia buat dengan sendiri Dan single Kepompong rilis di tahun 2007 Lewat album kompilasi New Bass Dan siapa sangka single tersebut langsung meledak dan laku di pasaran Bahkan ada sebuah production house Yang membuat sinetron remaja dengan judul yang sama Yaitu Kepompong Tapi setelah lagu itu populer, kenapa si Sinden Tosca itu gak ada kabarnya men? Kalian ada yang tau gak kabarnya si Bang Jalu ini? Kalau kalian tau, please komen di bawah Nah itu dia musisi-musisi yang terkenal dan dijuluki sebagai musisi one hit wonder Alias musisi yang cuma terkenal karena satu lagu Setelah itu mereka hilang seolah ditelan bumi Gue pengen tau, menurut kalian apa penyebabnya mereka hanya bisa terkenal lewat satu lagu saja Padahal beberapa diantara mereka itu punya album lebih dari satu cuy Dan siapa lagi menurut kalian musisi-musisi yang dijuluki one hit wonder? Kalau kalian tau, komen di bawah So, kita sudah sampai di penghujung episode Silahkan subscribe channel ini karena channel ini sungguh bermanfaat untuk hidup kalian Dijamin kalian bisa masuk surga kalau kalian nonton konten ini Tentunya, kalau kalian berbuat baik juga ya And please follow kami di instagram at jalur underscore musik Dan juga kalau kamu mau baca artikel tentang musik yang ter-up-to-date Kalian bisa baca di www.jalanmusik.id Oke? So, see you on the next episode Ciao!